Jasa Raharja Jambi menggelar kompetisi inovasi keselamatan berlalu lintas tingkat SMA sederaja di wilayah Jambi yang dapat diikuti oleh inovator muda dari kalangan siswa-siswi SMA sederaja. Kegiatan ini diharapkan memberikan dampak yang signifikan terhadap penerapan di masyarakat. Jasa Raharja Jambi menggelar kompetisi inovasi keselamatan berlalu lintas tingkat SMA sederaja di wilayah Jambi yang diikuti oleh inovator muda dari kalangan siswa-siswi SMA sederaja. Berlokasi di Aula Kantor Jasa Raharja Jambi, Senin 12 Desember 2022. Kegiatan ini bertujuan mengurangi tingkat kecelakaan lalu lintas di Indonesia, khususnya Provinsi Jambi, melalui ide inovasi kreatif dari inovator muda di kalangan siswa-siswi SMA sederaja. Kepala cabang Jasa Raharja Jambi, Doni Kus Prayitno, mengatakan sebagai bentuk kepedulian dari milenial, Jasa Raharja Jambi dalam mencegah mengurangi kasus kecelakaan lalu lintas khususnya di wilayah Jambi, diharapkan memberikan dampak yang signifikan terhadap penerapan di masyarakat, dan memberikan kesempatan ke masyarakat khususnya siswa-siswi SMA sederajat untuk berpartisipasi dalam menurunkan tingkat kasus kecelakaan lalu lintas di Indonesia. Jasa Raharja Jambi melaksanakan program TJSL Pendidikan Berkualitas, yaitu kegiatan kompetisi inovasi keselamatan berlalu lintas yang diikuti oleh peserta dari siswa-siswi tingkat SMA atau sederajat di Jambi. Besar harapan saya dengan adanya kompetisi ini, dapat memacu semangat inovator muda lainnya dalam berkarya untuk pencegahan dan penurangan kasus kecelakaan lalu lintas yang menimbulkan kerugian material maupun korban jila. Dalam kompetisi tersebut didapat tiga pemenang, yakni Aika Novaria dari SMA Titian Teras dengan judul Ide Inovasi, Inovasi Truk Masa Depan sebagai media meningkatkan keselamatan dalam berkendara sebagai juara satu. Syahrir Akbar dan Aura Zahratul Kalbina dari Man Insan Cendikia dengan judul Ide Inovasi, Jalanku Perencanaan Aplikasi Penunjang Keselamatan Berlalu Lintas berbasis 5 Pillars Off-Road Safety sebagai juara dua. Nabil Adena Fadlu Rohman dan Adnan Hassan Basri dari Man Insan Cendikia dengan judul Ide Inovasi, WIM Barrier Pengembangan Inovasi Wake in Motion atau WIM berbasis speed bump menuju Indonesia Zero Odol 2023 sebagai juara tiga. Iqbal Jek TV melaporkan